Orang ibu bagi ketiga anaknya. Iya, Mona yang selalu tampil anggun di depan layar kaca, rupanya memiliki sikap tegas dalam mendidik anak-anaknya. Bukan tanpa alasan, dirinya malah mengaku kapok marah-marah seperti saat baru menjadi seorang ibu. Lantas, seperti apa cerita Mona di balik rasa kapoknya itu? Oh iya, aku jatuh bangun sih jadi ibu. Banyak belajar banget deh dari kegagalan-kegagalan yang pernah dihadapin gitu. Waktu awal-awal jadi ibu tuh bingung banget. Sampai waktu itu kan anakku yang sekarang udah umur 16, dulu umur 6 tahun pernah bilang aku gak suka punya ibu kayak bunda gitu. Semua orang tua tentu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Akan terasa wajar bila seorang ibu tak menginginkan hal buruk terjadi kepada anak-anaknya, terutama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Cara apapun akan dilakukan orang tua, agar kesehatan anak bisa kembali pulih. Inilah asal-mukasal mengapa anak pertamanya tak mau memiliki ibu seperti Mona Raturio. Momennya waktu itu aku bohongin. Jadi dia batuk sebulan gak sembuh-sembuh. Terus aku mau kerokin. Terus aku bohongin, gak kok cuma pijit aja padahal dikerokin gitu. Waktu itu dia marah banget. Bunda tuh suka bohong, suka marah, suka menghukum. Wah pokoknya aku sebel, aku gak suka punya ibu kayak bunda katanya gitu. Lantas, cara gitu seperti apa? Yang Mona Ratulio terapkan untuk menyiasati ketika anak sedang tidak dalam mood yang baik? Kadang-kadang aku dengerin aja ngambeknya. Mereka kan juga butuh nangis ya, butuh krengki gitu. Butuh, kadang-kadang moodnya juga gak enak. Mungkin tidurnya kurang, atau tidurnya gak enak. Atau di sekolah lagi ada masalah sama temennya. Kalau lagi nyebelin di rumah yaudah aku. Kalau dia perlu didengerin ya aku dengerin. Tapi kadang-kadang kalau mereka lagi perlu sendiri ya aku tinggal aja sendiri. Kadang-kadang kan keganggu juga kalau kita tanya terus kenapa, kenapa, kenapa makin ngamuk lagi. Jadi ya kita rasa-rasa aja kalau dia memang lagi butuh didengerin ya kita dengerin.